Menyelesaikan persamaan akar Soalnya adalah akar dari X plus 3 ditambah akar dari 10 minus X itu sama dengan 5 Sekarang kita akan mencoba untuk menyelesaikan bagaimana cara menyelesaikan persamaan akar ini Langkah pertama yang akan kita gunakan adalah bahwa Supaya akar-akarnya ini berubah bentuk Maka kita akan kuadratkan Ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan dikuadratkan Dan akan menjadi akar X plus 3 ditambah akar 10 minus X Ini kita kuadratkan Kemudian kalau ruas kiri dikuadratkan Maka ruas kanan juga harus dikuadratkan Supaya nilai dari persamaan itu tidak berubah Sekarang dari akar X plus 3 ditambah akar 10 minus X dikuadratkan Itu sama saja dengan cara menyelesaikan binom dikuadratkan Yaitu kita menggunakan A plus B dikuadratkan Dan ini akan menjadi A kuadrat ditambah 2AB plus B kuadrat Jadi mengkuadratkan ini sama saja Ini katakanlah A nya Yang ini katakanlah B nya Sehingga kalau dikuadratkan akan menjadi seperti begini Nah, kaedah itu kita gunakan Kita gunakan akan menjadi Akar X plus 3 ini dikuadratkan A kuadrat, ini adalah kuadratkan Kemudian plus 2 kali ini Kali ini 2 kali akar X plus 3 Kali akar 10 minus 3 Ulangi Kali akar 10 minus X Kali akar 10 minus X Ini suku yang keduanya Kemudian suku yang ketiganya adalah Akar 10 minus X dikuadratkan Sama dengan 5 kuadrat 5 kuadrat itu 25 Kita lanjutkan Nah, ini akar X plus 3 dikuadratkan itu Kita bisa silang akarnya menjadi hilang Jadi ini akarnya menjadi tidak ada Kuadratnya tidak ada Ini juga sama Jadi bentuk akarnya ini tidak ada Kemudian ini juga tidak ada Yang ada sekarang tinggal X plus 3 Kemudian yang sebelah sini menjadi 10 minus X Kemudian kita lanjutkan Jadi di sini akan menjadi X plus 3 Ini karena dikuadratkan Kemudian ditambah 2 kali akar X plus 3 Kali akar 10 minus X Itu ditambah Ini kalau akarnya hilang Akarnya ini kuadratnya juga hilang 10 minus X Sama dengan 25 Nah, kita lanjutkan Sekarang kita perhatikan ini Ini X minus X Ini X Berarti minus X-nya dan X-nya itu bisa kita hilangkan Ini Dengan ini Kemudian 3 dengan 10 itu 13 Kemudian ini Kita akan kalikan seperti biasa Kita akan kalikan seperti biasa Dan itu Menggunakan Menggunakan perkalian akar biasa Sehingga ini akan menjadi 3 ditambah 10 Nanti kita tulis sebelah sana saja Kemudian 2 Kali Akar Ini X plus 3 Kali 10 Min X Akar dari X plus 3 3 kali 10 Minus X Nah Begitu Ya Kemudian 3 dengan 10 Ditambah 13 Sama dengan Ini 25 Ya, kita lanjutkan Ini 2 kali Kita kalikan biasa ini X dengan X dengan Kali 10 Adalah Tapi di bawah tanda akar ya 10 X X kali Min X Adalah Min X Kuadrat Kemudian 3 kali 10 Adalah 30 30 Kemudian 3 kali minus X Adalah minus 3 X Ya Ini Plus 13 Plus 13 Sama dengan 25 Kita lanjutkan Nah Kemudian Ini kita lihat X kuadrat Ini ada 10 X Ini ada 3 X Ini ada 30 Kan akan menjadi 2 Kali Akar Ini kita selesaikan dulu X kuadratnya Ditaruh di depan Kemudian Min 3 X Dengan 10 X Itu Plus 7 X Kemudian ini Plus 30 Begitu Ini X nya Kuadrat ya Ya Ini Ini sama dengan 25 Dikurangi 13 Dan 25 Dikurangi 13 itu Sama dengan 12 Nah Kita lanjutkan Ya Kita lanjutkan Nah Sekarang Dari sini Akan menjadi Akar Minus X Kuadrat Plus 7 X Plus 30 Ini Ya Kemudian Sama dengan 12 Dibagi 2 12 Per 2 Ini Yang ini Sama dengan 6 Nah Seperti itu Kemudian Kalau sudah itu Maka kita akan melangkah Sebagai berikut Ini ruas kiri Kita kuadratkan Ruas kanan Juga dikuadratkan Akan menjadi Begini Akar Minus X kuadrat Ditambah 7 X Plus 30 Ini Akar Kemudian Kita kuadratkan Sama dengan 6 Kuadrat Yang sama dengan 36 Jadi 6 kuadrat itu 36 Nah Sekarang Kalau sudah kita dapatkan Seperti itu Kita tahu Kalau suatu akar Yang pangkat Akarnya disini 2 Dikuadratkan Maka ini bisa juga Disilang Ya Hilang Sehingga tinggal menjadi Minus X kuadrat Plus 7 X Plus 30 Sama dengan Nanti 36 Ya 36 Sehingga kita akan dapatkan Minus X kuadrat Plus 7 X Plus 30 Sama dengan 36 Sudah ya Sudah Nah sekarang Begini Ini X kuadratnya Kita Ini persamaan kuadrat Biasa Jadi kalau akan Menggunakan rumus Juga bisa Menggunakan Yang lain juga bisa Maka kita akan Menggunakan seperti Begini Kita selesaikan dulu ini Jadi Minus Kita kalikan Semuanya Dengan Minus 1 Maksudnya apa Maksudnya supaya Minus X kuadratnya itu Menjadi Positif Ya Menjadi positif Sehingga kita akan Mendapatkan begini sekarang Menjadi X kuadrat Minus 7 X Minus 30 Sama dengan Gitu Nah ini juga Dikalikan dengan Minus Minus 1 Menjadi Minus 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 36 Ya Sekarang Kita Jadikan kebentuk Umum Kebentuk Umum Menjadi X kuadrat Minus 7 X Minus 30 Ditambah 36 Sama dengan 0 Ya Kita lanjutkan Nah ini tinggal Menyelesaikan ini Jadi X kuadrat Minus 7 X Ditambah Minus 30 Plus 36 Adalah 6 Sama dengan 0 Nah Sudah itu Kita akan menggunakan Pemfaktoran sebagai berikut Menggunakan numus juga bisa Menjadi X Minus 6 Kali X Minus 1 Sama dengan 0 Nah Sudah hampir ya Nah sekarang Dua bilangan Hasil kalinya 0 Kalau salah satu Atau dua-duanya Itu 0 Jadi Kalau X Minus 6 Itu yang 0 Maka akan Didapat X Sama dengan 6 Kemudian Kalau X Minus 1 X Minus 1 Yang 0 Gitu Maka Akan Didapat X Nya Adalah 1 Jadi Kalau begitu Kita mendapatkan Dua buah nilai Dua buah nilai X Yang pertama X pertama itu 6 Kemudian X Yang kedua itu 1 Demikian Semoga ini bermanfaat Karena semua Anda Hebat Hebat